Intro Kesulitan di musim pertamanya bersama Chelsea Ini penjelasan Hakim Zieh Penyerang sehat Chelsea Hakim Zieh menjelaskan Alasan mengapa ia cukup kesulitan beradaptasi di musim pertamanya Merumun di Premier League bersama The Blues Zieh digayai Chelsea dari Ajax dengan biaya transfer 40 juta euro Namun, datang dengan membawa cedera ternyata berpengaruh besar Terhadap perjalanan karir pemain 28 tahun tersebut Sejauh ini, Zieh tercatat sudah bermain sebanyak 29 kali Dengan menyumbang 4 gol dan 3 asis bagi Chelsea di semua kompetisi Zieh merasa bahwa cedera berkepanjangan yang sempat ia derita Menjadi faktor utama mengapa ia cukup kesulitan di musim pertamanya di Inggris Sebelum saya datang, saya absen selama 7 bulan Saya datang ke sini dan mulai dengan cedera Jadi bagi saya, itu lebih karena saya sudah berada di belakang semua orang secara fisik Ujar Zieh di serial Unscripted Chelsea Jadi, cara untuk bekerja keras dan kembali ke titik fisik di mana saya biasanya berada Dan kemudian masih mencoba untuk melangkah lebih jauh itu membutuhkan waktu Tambahnya Terlepas dari masa sulit yang ia alami di Chelsea Dia menegaskan bahwa dirinya masih yakin bakal bisa menemukan performa terbaiknya bersama The Blues Saya tipe pria yang selalu percaya pada diri saya sendiri Tutur Zieh Ini selalu tentang percaya pada diri sendiri Tentu saja, Anda memiliki beberapa poin di mana beberapa hal membuat Anda khawatir Tetapi Anda harus lebih kuat secara mental Imbuhnya Chelsea vs Manchester City The Blues tak gentar main terbuka Chelsea paham betul Manchester City selalu ingin mengambil inisiatif permainan Tapi The Blues tak akan membiarkan mereka nyaman melakukannya Chelsea akan menghadapi Manchester City di Wembley Sabtu 17 April 2021 malam waktu Indonesia Barat pada semifinal Piala FA Jelang pertandingan ini, manajer Chelsea termasukal melempar pujian ke sang lawan Menyebut mereka sebagai tolak ukur di Eropa Tapi bukan tanpa alasan, Tukal membuat pengakuan tersebut Manchester City sudah menjadi tim yang lapan setelah hampir 5 tahun ditangani Pep Guardiola Sementara Chelsea baru saja memulai era baru sejak Januari lalu bersama Tukal Meski begitu, Tukal percaya kesempatan tetap terbuka dalam duel satu kali semacam ini Pria yang belum pernah menang dalam 5 pertemuan kontra tim besutan Pep Guardiola itu Ingin Chelsea bermain berani Saya memperkirakan sebuah pertandingan dengan intensitas sangat tinggi dan menguras tenaga City memaparkan diri mereka dengan DNA dan gaya bermain yang jelas Ungkap Thomas Tukal Kami perlu bermain dengan sangat berani Tanpa takut-takut, mau menjelajahi lapangan Dan melakukan apa yang perlu dilakukan Sambungnya dikutip Guardian Wahai Chelsea, catat gaji yang diminta Sergio Aguero Chelsea dan klub-klub lain yang meminati penyerang Manchester City Sergio Aguero harus bersiap merogoh kocek cukup dalam Pemain asal Argentina itu dikabarkan menuntut gaji 200 ribu pounds atau setara dengan 4 miliar rupiah per pekan kepada klub barunya nanti Legenda hidup Manchester City itu akan meninggalkan Etihad pada akhir musim ini ketika kontraknya habis Setidaknya ada 4 klub yang berminat memboyong Sergio Aguero Barcelona, Mainzain Jermain, dan Juventus masuk dalam peminat pemain berusia 32 tahun tersebut Namun Chelsea disebut-sebut yang paling difavoritkan sebagai pelabuhan anyarnya Menurut Lagazita de la Sport, seperti dikutip The Sun, Jumat 16 April 2021 Agen Aguero sudah belak-belakan bilang ke Juventus untuk menyediakan gaji 200 ribu pounds per pekan jika ingin menggait sang striker Gaji yang diminta Sergio Aguero tersebut masih lebih kecil dibanding bayaran yang diterimanya di Manchester City saat ini Ia dikabarkan menerima 230 ribu pounds atau setara dengan 4,6 miliar hingga 260 ribu pounds atau setara dengan 5,2 miliar per pekan Sergio Aguero akan mencoba memanfaatkan status bebas transfernya untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dari klub peminatnya Dia meminta gaji yang cukup tinggi karena klub-klub tersebut tidak perlu merokok koce untuk membayar biaya transfer Barca tidak mungkin bisa mengeluarkan banyak uang karena kondisi keuangan mereka lumpuh karena Covid-19 Tapi, mereka bisa merayu Aguero melalui Lionel Messi Keduanya dikenal bersahabat dan sama-sama bermain untuk timnas Argentina Juventus juga menghadapi kesulitan keuangan Sinyonya tua bahkan dikabarkan mempertimbangkan untuk menjual Cristiano Ronaldo Alhasil hanya PSG atau Chelsea yang kemungkinan bisa memenuhi tuntutan gaji tinggi dari Aguero tersebut Tuchel telah menemukan pemain kunci baru di Chelsea Manager Chelsea Thomas Tuchel memunci kemajuan besar Cristiano Pulisic dalam beberapa pekan terakhir Dan menjelaskan mengapa pemain sayap itu bisa menjadi pemain besar bagi tim Pemain berusia 22 tahun itu mempertahankan tempatnya di starting line up Dalam pertandingan leg kedua perempat final Liga Champion Melawan Porto pada pertengahan pekan dan memiliki performa man of the match yang bagus meski kalah Kedengarannya tidak banyak Tetapi bagi Pulisic, itu adalah satu-satunya starter keduanya secara berturut-turut di bawah Tuchel Dan bertanda bahwa manajer mempercayainya Menurut Tuchel, itu semua tergantung pada upaya Pulisic di lapangan Dan di tempat latihan saat dia bersikeras bahwa pemain sayap itu akan memainkan peran besar dalam rencananya di Chelsea Benar, dia membuat kemajuan besar Dia fantastis di pertandingan terakhir Kata Tuchel tentang Pulisic pada konferensi persnya Jumat Dia perlu untuk tenang, percaya pada dirinya sendiri dalam hal cedera, kebukaran penuh, dan kemampuan Dan sadar bahwa saya mempercayainya Ini penting baginya untuk menunjukkan potensi penuhnya Dan dia sekarang memiliki penampilan yang besar Dan besar bagi kami karena dia memiliki pengaruh yang besar secara fisik Tetapi juga dalam hal kualitas, dribbling, lari, dan tiba di kotak penalti pada saat-saat penting Tambah Tuchel Fakta bahwa Pulisic banyak dilanggar di like kedua Tetapi tidak menunjukkan keraguan dan terus meminta bola Menunjukkan bahwa dia sendiri percaya diri dengan tubuhnya Meskipun memiliki catatan cedera Seperti yang ditunjuk Tuchel Pulisic dan kemampuan dribblingnya penting bagi tim Dan ketangguhannya memastikan bahwa ia dapat menawarkan bagian itu Dari permainannya kepada tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!